Banyak permusuhan yang ada di dunia ini dan tidak selesai sampai mati. Terus nanti gimana? Ya lanjut di akhirat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala nanti akan mengadili. Karena Allah kumpulkan semuanya, kemudian Allah akan mengadili. Allah akan menjadi hakim terhadap apa yang mereka persilisihkan. Sehingga yang seharusnya kita hati-hati adalah, jangan sampai masalah di dunia ini kebawah sampai akhirat. Jangan sampai masalah di dunia itu dibawah sampai akhirat. Ada perkataan yang disampaikan oleh Zubair Ibn Awam. Jadi terkait nasib orang yang bermusuhan di dunia dan belum selesai sampai akhirat. Zubair tanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, apakah permusuhan yang kami lakukan ketika di dunia, itu akan berlanjut ketika kita menghadap Allah? Jangan sampai Nabi SAW, na'ah. Sampai pun hal terkecil nanti akan Allah kembalikan. Semua akan diadili oleh Allah. Lalu apa komentar Zubair? Wah kalau begitu betapa melalahkannya ketika itu. Karena yang namanya permusuhan itu kan gak nyaman. Apalagi tadi ya, berada pada depan. Saya yakin, itu orang ketika keluar rumah pasti gak tenang. Keluar rumah, nanti sebelum keluar, ngingok jendela dulu. Tetangganya ada gak di depan? Oh ada, dia gak jadi keluar. Kenapa? Ada tetangganya di depan. Ngingok jendela, oh tetangganya lagi kosong gak ada. Dia baru keluar. Yang satu juga seperti itu. Dan bisa jadi ketika sama-sama berpapasan, gak saling nyapa, grundel dalam hatinya. Itu orang kalau punya permusuhan. Dan nanti akan diadili oleh Allah SWT. Siapa yang dolem, maka dia akan mendapatkan akibat buruknya. Terima kasih telah menonton.